Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian Matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas program MATLAB untuk metode Gauss-Eidel. Dan nanti kita akan melihat aplikasi atau pembuatan MATLAB, skrip MATLAB, ya, untuk metode Gauss-Eidel. Dan nanti kita akan aplikasikan pada penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, bagaimana cara kita membuatnya? Saksikan video berikut ini. Pertama, mungkin kita perlu terlebih dahulu membahas tentang skema dari metode Gauss-Eidel yang sudah saya jelaskan secara teoritis di video sebelumnya. Di situ, nah, kita sampai pada bentuk umum seperti ini, ya. Ini adalah bentuk, apa namanya, metode Gauss-Eidel. Skemanya seperti ini. Jadi, XI sama dengan CI, ini tuh berasal dari apa? Ini berasal dari masalah sistem persamaan linear, ya. Sistem persamaan linear yang kita punya di sini adalah AX sama dengan C di sini, ya. Di mana C-nya itu, ini adalah faktor konstanta yang ini, ya. Kemudian ini adalah penjumlahannya. Penjumlahan dari ini ada AX di situ, kemudian nanti pindah ruas jadi negatif, dibagi dengan AII. Ini adalah elemen-elemen diagonal yang nempel di, yang merupakan koefisien daripada XI di sini. Baik, untuk itu, coba kita perhatikan skema ini. Jadi, untuk membuat programnya, nanti kita mulai dari bentuk skema ini. Kalau kita perhatikan dari skema ini itu, ada kondisi di mana J-nya tidak boleh sama dengan I. Dan J-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Nah, kalau kita buat, ini dalam suatu, katakanlah penjumlahan, ya. Ini sum, misalkan. Katakanlah, karena ini, katakanlah variable sum ini, dia adalah mewakili ini semua, ya. Yang dijumlahin ini. Nah, berarti kalau kita lihat, di sini kan ada J-nya 1 sampai N. Tapi J-nya tidak boleh saat I, ya. Tidak boleh sama dengan I. Itu artinya, ini kita harus split menjadi dua bagian penjumlahan ini. Ada yang dijumlahkan itu, kalau I-nya kurang dari J, ya. Kemudian yang keduanya, if I-nya lebih besar dari J. Nah, ini yang agar, apa namanya, dikeluarkan J-nya yang tidak sama dengan I. Oke. Nah, sementara kita akan coba masuk ke sini, ya. Kita akan coba masuk untuk menuliskan bentuk ini. Kita lihat. Nanti setelah ini, kita akan masuk ke skema error nantinya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini kita nulis. Nah, ini pertama kita buka terlebih dahulu matlab-nya, ya. Untuk menuliskan programnya. Kemudian kita pilih, di sini ada news script. Jadi, script baru di sini kita klik saja. Sehingga nanti kita punya daerah untuk menuliskan ini, ya. Ini kita bersihin dulu semua variable, ya. Nah, ini. Oke. Di sini kita tulis juga CLC seperti biasa. Kita bersihkan semua variable, dan kita tutup di sini semua windows yang sedang aktif. Nah, sekarang kita kasih judul saja. Di sini program matlab untuk, apa namanya, di sini tuh, metode. Metode gauss-seidel, ya. Setelah itu, oke. Nah, ini tentunya pada, ya. Pada masalah SPL AX sama dengan C. Nah, ini hanya judul saja. Kita kasih keterangan A-nya siapa. A-nya itu adalah, apa, matriks koefisien, ya. Matriks koefisien. Dulu, kemudian, di situ ada X. X-nya adalah variable. Ini kita kasih keterangan, matriks variable. Ya, walaupun ini bentuknya kan vektor, ya. Sebetulnya, kita sebut saja matriks variable. Kemudian C-nya, kita sebut sebagai matriks, apa namanya, matriks konstanta di sini. Oke. Nanti, yang kita butuhkan di sini tentunya soal, ya. Kita tulis di definisi variable. Ini kita pisahin saja. Kemudian, setelah itu, kita lihat skemanya di sini. Kita tulis skema dari metode gauss-seidel. Di sini, ya. Ini kita tulis nanti skemanya di sini. Nah, kita lihat untuk skema awal tadi. Bentuknya ini adalah, skemanya adalah XI sama dengan CI. Dikurangi dengan sum. Di mana sum-nya itu nanti kita buat dari ini, ya. Penjumlahan jika I-nya kurang jari J. Dan penjumlahan jika I-nya lebih besar daripada J. Kemudian, nanti dari situ dibagi dengan AII di sini, ya. Oke. Kita tulis saja berarti tadi XI. Ya, ini adalah kita tulis di X yang besar saja. Jadinya seperti ini, XI. XI. Oke, sini sama dengan apa? CI tadi, ya. CI dikurangi dengan penjumlahan. Penjumlahannya kita tadi simpan di sum, ya. Kalau kita simpan di sigma saja, di situ. Nanti XI sama dengan CI dikurangi dengan sigma. Sigma itu penjumlahannya. Ya, kemudian ini semua kita bagi dengan apa? Dengan dibagi dengan AII, ya. Tadi untuk elemen apa namanya ini? Untuk elemen daripada elemen diagonalnya di sini, ya. AII di sini. Oke, tinggal kita merancang bahwa yang dijumlahkan ini, yang dijumlahkan ini tuh, itu bukan berasal dari J yang sama dengan I. Jadi, J yang sama dengan I-nya itu dikeluarkan. Sehingga kita buat menjadi dua partisi untuk penjumlahannya. Ya, ini dalam hal ini tadi kita mengasih nama di sini adalah sigma, ya. Variable-nya. Oke. Nah, berarti ini dulu ini kita harus jalankan yang ini, ya. Ini for, karena ini hanya I saja, berarti kita pakai, apa namanya, di looping yang I saja, berarti ya. For I, dari 1 sampai N. Di sini, ya. Kemudian di sini berhenti saja, N. Selesai. Nah, ini skema yang akan di, apa, yang akan di running. Nah, sekarang kita harus membuat yang, apa namanya, yang sigma ini. Sigma ini berasal dari mana? Dia berasal dari, nah ini, penjumlahan AIJ. Nah, untuk mengakses AIJ ini kan berarti harus dalam bentuk for bersarang, ya. Karena ini merupakan elemen-elemen daripada matrix yang ini. Jadi, kita buat dalam bentuk for bersarang. Nah, tadi I-nya sudah ada di sini, tinggal kita tulis untuk J-nya, berarti. For J. For J-nya itu sama dengan 1 sampai N, seperti biasa. Nah, tapi di sini kita akan menjumlahkan yang hanya dia berasal dari yang ini. I kurang daripada J di sini, ya. Kita jumlahkan yang ini saja. If I kurang daripada J. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan kalau I-nya kurang daripada J, itu adalah penjumlahan tadi. Sigma-nya itu sama dengan sigma, berarti harus nanti dikasih 0, ya. Di situ, sigma ditambah dengan apa tadi? Nah, ini AIJ dikali dengan XJ di sini. Jadi, kita tulis A, elemen AIJ dikali dengan XJ di sini, ya. Dikali dengan XJ, oke. Nah, ini untuk yang berasal dari I-nya kurang daripada J. Sekarang, kita juga akan menjumlahkan pada saat I-nya lebih besar daripada J. Jadi, ini kita jumlahkan dan skemanya kan sama yang ini juga, ya. Ini hanya untuk mengeluarkan apa? Ini hanya untuk mengeluarkan di sini, mengeluarkan pada saat I-nya sama dengan J. Oke. Nanti mungkin kita akan lihat lagi deh yang bagian ini. Mungkin saja nanti penulisannya kita bisa buat lebih sederhana, ya. Untuk penulisannya, oke. Nah, ini sementara seperti ini, ini adalah skema daripada Gauss-Seidel, ya. Ini adalah skema daripada Gauss-Seidel. Yang ini, NIF untuk yang ini, ini NIF untuk yang ini. FOR ini, dia belum punya N. Jadi, kita tambahkan di sini N. Satu lagi. Nah, ini untuk N FOR yang ini, ya. Kemudian nanti XI di sini. Oke. Nah, ini selesai. Kita sudah punya skema daripada metode Gauss-Seidel di sini, ya. Kita sudah punya metode, apa, skema dari Gauss-Seidel. Berarti, ya, tinggal kita lihat contoh saja. Di sini, apa namanya? Nah, ini Gauss-Seidel metodenya untuk kalkulasi error nanti dulu. Nah, kita akan coba dulu membuat soalnya. Ini menuliskan soalnya di sini, ya. Ya, ini ada definisi variable. Berarti di sini kita punya matriks A-nya yang ini. Ya, ini adalah matriks A-nya, matriks koefisiennya. Ya, ini adalah 4 kali 4. Kemudian, yang ini adalah matriks konstantanya, yaitu tadi C, ya. Kemudian, yang ini adalah matriks X di sini. Ini matriks X. Kemudian, nah, ini matriks A-nya. Kita akan tulis. Aduh, saya jadi harus nulis ini dulu, ya. Tapi, oke lah, nanti bulak-balik aja ini untuk nulisnya. 1, 2, 3, min 1. Ini kita tulis dulu, matriks A-nya. Matriks A-nya ini A. Matriks A itu sama dengan, oke, bulak-balik aja. 1, 2, 3, min 1. Oke, 1, 2, 3, min 1. Ganti baris. Kemudian, 2, 5, 4, 8. Oke, 2, 5, 4, 8. Ya, kemudian ganti baris pakai titik komanya. Baris ketiga, 4, 2, 2, 1. Di sini, 4, 2, 2, 1. Ini tinggal mau dirapikan, kasih spasi biar agak rapi, boleh. Oke, terus, titik koma ganti baris lagi. Tadi berapa? 4, 2, 2, 1. Terus sekarang, 6, 4, min 1, min 2. Jadinya, 6, 4, min 1, min 2. Ini, 6, 4, min 1, min 2. Oke, ini kita sudah punya matriks koefisiennya. Sekarang tinggal C. C-nya itu adalah matriks konstantannya. Kita lihat di sini matriks konstantannya. Yang bagian ini itu adalah berapa? 10, 8, min 2, 4. 10, 8, minus 2, 4. 10, 8, min 2, 4. 10, 8, min 2, 4. Oke, good. Ini sudah selesai semuanya. Nah, A-nya sudah punya. C-nya sudah punya. Sekarang, kalau untuk menghitung ini, kita butuh apa saja? Di sini, butuh X, J ya. Ini kita butuh X, J ya. Harusnya ada, ya, ini soalnya kurang berarti di sini ya. Ini soalnya kurang. Mungkin kita harus kasih nilai awal saja di sini. Nilai awalnya adalah X0. X0 itu adalah misalkan 1, 3, 3, 5, deh. Ya, mungkin ini ya, seperti ini saja. Ini nilai awalnya. Ini tebakan awal saja. Tebakan awalnya adalah 1, 3, 3, 5, ya. Ngikutin pola ini harus ada 4, kan? X1, X2, X3, X4. Berarti di sini harus ada 4 juga, kan? Elemen yang harus diberikan. 1, 3, 3, 5. Oke, nah ini kita kasih di sini X-nya. X yang nilai awal. X yang nilai awal itu adalah 1, 3, 3, 5. Oke, nah ini kita sudah punya ACX-nya. Kemudian yang belum itu adalah di sini skema metodenya. Coba perhatikan ini yang butuh X. Kemudian A-nya sudah sigma ini. Sigma belum dikasih nilai awal. Jadi di sini kita buat saja sigma-nya. Sigma sama dengan 0. Kita simpan di sini agar setiap dia mendapatkan I atau dia menghitung di I, ini menjadi sigma-nya direfresh kembali menjadi sigma sama dengan 0. Jadi dia 0 lagi gitu ya. Nah, ini nanti fungsinya adalah menjumlahkan ini yang akan kita pakai di sini nantinya. Oke, ini sigma sama dengan 0. Berarti ini sudah initial condition untuk sum atau untuk penjumlahan tadi ya. Sigma di sini. Kemudian setelah kita punya skema metode Gauss-Seidel ini berarti apa yang belum N di sini ya. N ini belum punya. Jadi N itu kita definisikan sebagai panjangnya si A ya. Ini nanti panjangnya si A kan ini adalah matrix 4 kali 4. Berarti N-nya di sini adalah 4. Oke, sekarang kita coba running saja. Ya, ini sudah selesai. Tapi ini masih dalam satu kali ini ya. Ini masih satu kali iterasi ini. Ya, ini masih satu kali iterasi. Jadi, kalau kita mau running, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Kita simpan di sini. Kemudian kita gunakan penamaan yang tidak ada spasinya. Kasih saja di sini namanya metode. Apa namanya Gauss-Seidel ya. Kita gunakan underscore di situ. Nah, selesai. Ini sudah disimpan dan itu ada di current folder di sini. Ada metode, sorry, yang mana yang ini. Metode Gauss-Seidel. Oke, nah kita coba running. Apa yang perlu? Nah, ini sudah selesai dan nilainya sudah. Kita bisa lihat di sini akarnya. Di sini ya. Akarnya atau X-nya itu adalah yang satunya. Yang pertama 0. Yang keduanya adalah min 8,8. Yang ketiganya 5,3. Yang keempatnya adalah min 22,25. Nah, perlu kita ketahui untuk yakin bahwa ini itu adalah akan konvergen. Kita harus lihat dulu sebetulnya dari sini ya. Dari sini ternyata bagian ini itu tidak diagonally dominant. Bagian ini. Nah, ini tidak diagonally dominant. Sehingga skema ini. Nah, bagian ini kan pembaginya. Jadi, ini tidak ada jaminan ya. Untuk yang bentuk ini. Belum ada jaminan bahwa dia bisa konvergen. Mungkin nanti kita akan coba dengan soal yang lain ya. Soal yang lain. Tapi, sementara kita coba ini. Apakah dia ada yang konvergen gitu. Walaupun tidak ada jaminan dia konvergen kan ya. Di situ diagonally dominantnya tidak terjamin ya. Di situ. Tapi, kita coba dulu aja. Nah, sementara ini kita punya X-nya itu adalah seperti ini. Tapi, ini belum ada iterasinya ya. Kita belum punya iterasi. Jadi, kalau kita punya, kalau mau melibatkan iterasi di sini. Kita harus membuat terlebih dahulu for yang lain di sini ya. Kita buat for. Di sini untuk iterasinya. Kita buat for. Misalkan for K aja ya. Karena I dan J udah dipakai. Jadi, for K sama dengan 1 sampai batas maksimum iterasinya. Katakanlah Nmax aja. Nmax IT atau Max. Ya, Max. Udah, Nmax aja. Ini adalah maksimum iterasinya. For ini, itu kita kasih N di bawah sini. Oke, jadi, N ini untuk for yang K sama dengan 1 sampai Nmax di sini. Oke, berarti di sini kita harus coba kasih it-nya sama dengan it plus 1 ya. Untuk mengetahui iterasi di sini. Jadi, kita kontrol iterasinya dengan variable it. Ya, it-nya berarti dia harus dikasih dulu di awal. It-nya sama dengan 0. Kemudian, Nmax-nya di sini kita kasih dulu terlebih. Misalkan 5 ya di sini. Kita kasih aja 5 dulu. Baik. Nah, ini kita coba running. Dan, nah sekarang kita lihat bahwa it-nya di sini adalah 5 ya. It-nya di sini 5. Udah, dia udah nyampe ke 5 iterasi maksimum. Kemudian, nilai-nya itu nilai apa namanya? Nilai iterasinya. Coba kita lihat di sini. Ya, gede banget ya. Ini gede sekali akarnya. Ini negatifnya juga sangat kecil sekali. Berarti min 865 ya. 865. Dan itu negatif. Ini besar, ini besar. Nah, itu efek apa? Itu kondisi ini efek dari atau pengaruh dari ini ya. Pengaruh dari ini tidak diagonally dominant bagian ini. Jadi, harusnya ini kondisinya diagonal dominant ya. Untuk Gauss-Seidel itu. Dan ini pemilihan contoh yang kurang tepat sebetulnya. Di sini, tapi di sini juga sekaligus saya mau menunjukkan bahwa harus ada jaminan terlebih dahulu. Dia dominant secara diagonal. Yang sudah saya jelaskan teorinya di video sebelumnya. Untuk metode Gauss-Seidel di situ harus ada dominant secara diagonal di situ. Maka nanti kita akan ubah bagian ini. Tapi kita mau melihat bagian ini dulu. Apa namanya? Iterasinya itu sudah, ini sudah oke ya. Ini sudah oke. Tinggal mungkin kita melupakan skema ini. Untuk menghitung relative error-nya. Kita akan hitung relative error-nya. Berarti di sini posisinya, karena ini kan sudah dihitung. Relative error itu di sini untuk semua. Jadi ya, ini untuk semua variable yang tidak diketahui. Nah, karena error relative di sini, error toleransinya di sini kan dia berupa skalar. Ini berupa skalar. Katakanlah, bentuknya misalkan dia error toleransinya adalah 10 pangkat min 6 misalkan. Ya, atau 1 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Ini misalkan error toleransinya. Dan itu adalah skalar bentuknya. Tapi di sini adalah untuk semua variable. Semua variable dalam contoh tadi itu adalah X1, X2, X3, dan X4. Berarti ini harus bisa mewakili keempat-empatnya kan. Nah, dari situlah kita gunakan teknik pengambilan, apa namanya, kita gunakan teknik pengambilan nilai maksimumnya. Kita ambil nilai maksimum dari mana? Dari relative error. Jadi ini kita hitung terlebih dahulu error, apa namanya, error absolutnya, error relatifnya. Error relatif terhadap aproksimasi yang ini ya. Lalu nanti kita ambil dari sini maksimumnya. Maksimum dari katakanlah ini kita udah hitung error relatif ya. Error relatif, nah, er misalkan. Error relatifnya untuk semua ini berarti ini yang baru. Ini yang baru ya. Ini yang baru dikurangi dengan X1 yang lama gitu ya. Nah, seperti itu kan. Kemudian ini kita hapus aja kayaknya. Nah, nantinya kan seperti ini. Kemudian, mana? Oke, ini ya. Ini pen. Oke, ini X1 yang lama gitu ya. Dibagi tentunya ini dengan apa? Dengan X1 yang baru kan. Nah, seperti itu. Ini dibagi ini. Dan semuanya ya untuk X, E. Nah, ini kita pakai ini ya. X, E. Ya, ini kita misalkan sebagai ER. Nah, nanti dari sini kita ambil maksimumnya. Maksimum daripada ER. Nah, inilah yang akan kita bandingkan dengan error toleransi nantinya. Sehingga nanti kalau maksimumnya saja, dia udah kurang dari error toleransi. Apalagi yang di bawah maksimum gitu ya. Atau nilai error relatif yang lebih kecil daripada maksimum dari error relatif tersebut gitu ya. Nah, itu nanti cara kerjanya seperti itu. Jadi, kita ambil saja bagian maksimumnya di sini. Ternyata seperti itu. Oke, kita lihat di sini berarti karena ini kan dari sini kita udah punya X, E nih. Kita udah punya X, E di sini ya. Kemudian kalau kita sudah punya X, E ini kita coba running tadi udah ya. Ini udah jalan ya. Ini udah jalan. Nah, sekarang tinggal kita hitung errornya berarti di setiap ini ya. Di iterasi kalau error itu kan. Di setiap iterasi berarti di sini, di K di sini fungsinya. Tapi karena error toleransi itu dia sifatnya apa namanya ada beberapa variable. Jadi, kita terpaksa kita menggunakan for lagi di sini. Kita bikin for yang baru di sini sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita hitung misalkan ER tadi ya. Kita gunakan ER itu sama dengan absolute daripada X, E, X yang besar. X, E dikurangi dengan X yang lama ya. X yang lama dan itu harus dibuat X, E juga di sini. Kemudian ini udah diabsolutkan. Harusnya ini berarti dibagi dulu baru diabsolutin ya. Ini kita bagi. Nah, ini kita kasih kurung. Ya, ini kita bagi dengan X yang sekarang, X ini ya. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan? Ini pakai N ya. Nah, apa yang kita butuhkan di sini? Yang kita butuhkan adalah X yang lama di sini. X old-nya. X old-nya itu gimana ya? X old-nya di setiap iterasi harus diupdate. Berarti kita simpan di sini. X-nya itu, X yang lama itu adalah X di sini. Oke, jadi pas di awal pun ini X-nya kan udah diberikan. Jadi nanti X yang di sini dikenali juga sebagai X yang lama. Sehingga di sini X-nya masih jalan yang ini, yang dikasih initial condition. Di situ, tapi nanti di sini dikenali X-nya itu adalah X yang lama juga. X yang lama itu adalah X yang diberikan di sini. Nanti dia nge-update di sini X-nya. Jadi X yang setelah satu iterasi itu dijadikan sebagai X yang lama gitu ya. Nah, oke. Ini udah ya. Ini error-nya dia berupa vektor di sini. Karena I-nya 1 sampai N. Berarti ini nanti error-nya adalah X1, error X1, error X2, error X3, error X4 gitu. Kalau di sini A-nya itu ukurannya kan 1, N kali N-nya itu 4 kali 4 matriksnya. Oke, untuk itu berarti di sini kita harus apa? Ya, namanya kita ambil maksimumnya di sini ya. Error relatif, error relatif itu adalah maksimum daripada ER ya tadi ya. ER di sini ya, ER ini ya. Jadi maksimum dari ini kita ambil, kita masukkan ke dalam error relatif. Nah, error relatif inilah yang akan kita bandingkan dengan error toleransi ya. Error toleransi. Tapi di mana posisinya kita gunakan pembandingan? Ya, tentu di looping ini selama iterasi. Nah, karena di sini pakai for ya, jadi kita nggak bisa membandingkan di sini. Kita ganti aja di sini pengulangannya tidak dengan for, tapi kita gunakan dengan while di sini ya. Oke, kita coba ini ganti aja. Jadi kondisinya nanti ada dua di sini. Ini satu, yaitu adalah iterasi ya, kontrolnya dengan iterasi. Yang kedua kontrolnya dengan error relatif di sini. Oke, ini kita coba gunakan while gitu ya. Kemudian kondisinya kan ada dua yang harus dipenuhi. Maka ini diganti dengan n, harus ada dua. Ini pakai n agar pada saat salah satunya tidak terpenuhi, maka dia stop di sini berhenti. Jadi, ini error relatif, error relatif, apa namanya, apakah error relatif lebih besar daripada error toleransi ya. Ini toleransi, nah, eh sorry, error toleransi. Oke, nah kalau dia masih lebih besar berarti dia masih ngelooping, ya. Tapi kalau dia udah lebih kecil daripada error toleransi, maka dia berhenti karena kondisi ini kan jadi salah. Ya, kalau salah berarti ini nggak akan berjalan. Oke, ini kondisinya dua dengan apakah iterasinya kurang dari n max ya. n max itu adalah iterasi maksimum, di sini 5 ya. Nah, kalau dia masih terpenuhi, it-nya kurang dari n max, maka ini masih benar dan itu dia masih berjalan di sini. Ya, sehingga ini kita gunakan operator n, dan ya, agar pada saat ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, katakanlah misalkan error, apa, iterasinya justru yang tidak terpenuhi, artinya iterasinya udah lebih besar dari n max, maka ini juga berhenti karena kondisi ini salah. Nah, salah dengan dan benar, itu pakai kalau operator konjungsi, ya, itu akan menjadi pernyataan yang salah, ya. Karena pernyataan konjungsi ini dia akan bernilai benar, kondisi ini dia akan benar ketika kedua, premisnya benar. Ini premis satunya, ini premis keduanya yang ini. Oke, nah ini kita sudah sampai di sini ya, kita udah punya error relatif, ini kita copy aja, takutnya ada salah ketik tadi, error relatif ya. Ini tapi ya sama sih sebenarnya, oke kita jaga-jaga aja, oke error relatif di sini, dan itu untuk awal kita harus kasih ya di sini, karena apa? Ini kan agar running di sini, jadi satu lebih besar dari error toleransinya juga harus diberi di sini, error toleransinya misalkan sama dengan apa? Tadi itu error toleransinya adalah 0, apa, 10 pangkat min 6 ya, atau 1e min 6 di sini ya. Oke, nah kita tulis seperti ini, error toleransinya udah, item maksimumnya udah. Oke, kita coba running, apakah mana yang duluan, apakah error relatif yang duluan tidak terpenuhi, atau yang iterasinya, gitu. Kita cek aja, ini udah 5 iterasi, kita bisa tambahkan sampai 6 misalkan, 6 iterasi. Oke, kita coba running. Nah, di sini iterasinya tetap sampai 6 ya, ini iterasinya tetap sampai 6, dan bahkan error relatifnya itu masih besar di sini ya, error relatifnya masih 0,9681, ini masih besar sekali ya. Kalau kita tambahin juga, misalkan ini sampai 10 iterasi, dia akan ngikutin dia sampai 10 iterasinya ya, ini error relatifnya juga enggak, turunnya itu enggak terlalu signifikan ya, ini 0,8. Coba kita perhatikan solusinya, ya solusinya atau ya ini X out atau X yang ini juga sama. Nah, ini kalau kita lihat, ternyata besar sekali ya kondisinya itu, solusinya. Nah, ini disebabkan apa? Itu penyebabnya adalah di soal itu sendiri, karena soal yang ini itu tidak diagonally dominant, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan mencoba saja dengan soal yang baru. Misalkan, kita punya A-nya itu adalah berapa ya? A-nya ini, saya tulis di sini, ini 12, kemudian 7, 3, kemudian ini diagonal dominant. Ini 12 lebih gede dari 10 kan ya. Terus, 1, 5, 1 misalkan. Nah, ini 5 ini lebih besar daripada 2 ya. Kalau masih bingung diagonally dominant, silakan dikembali ke materi, apa, Gauss-Seidel, ya metode Gauss-Seidel. Di situ dijelaskan tentang diagonal dominant atau diagonally dominant-dominant secara diagonal. Oke, ini 2, misalkan, kemudian 7, dan minus 11. Oke, ini dari sini, ini juga kalau dimutlakan kan 11, 11 lebih besar daripada 9 ya. Dan ini udah, oke, ini diagonally dominant, kemudian dari sini C-nya apa? C-nya itu adalah, misalkan apa ya, 2, minus 5, dan 6 di sini ya. Kemudian, nilai awalnya, kita kasih aja di sini, nilai awalnya 1, ini 1, 3, 3, 5. Di sini kita kasih aja 1, 3, 5 di sini ya. Oke, nah, ini soal yang kedua. Dan ini sudah memenuhi kriteria dominant secara diagonal atau diagonally dominant di sini ya. Kita tulis aja, A-nya adalah 12, 7, 3. Oke, kita masuk ke sini. Kita ganti soalnya. Ini boleh dimatikan aja ya. Kayaknya ini kita matikan aja, nanti berangkali perlu juga. Ini Ctrl-R saja untuk mematikannya. Kita ganti A-nya dengan apa, yang tadi 12, 7, 3. Kita lihat, di situ 12, 7, 3. Nah, ini diagonally dominant untuk baris 1. 151, 1, 5, 1. Ini ganti baris 27-11 ya. 2, 7, min 11. Oke, min 11 ya. Oke, tinggal C-nya. Sekarang C-nya sama dengan apa, di situ 2, min 5, 6. Oke ya, ke-2, minus 5, 6. Kemudian X-nya, atau X-nya di sini adalah 1,35 ya. Oke, 1,3, 5 di sini. Ya. Nah, ini semua udah. Dan perhatikan mana yang lebih duluan. Apakah error toleransinya atau iterasinya. Nah, kalau ternyata ini N-max-nya adalah 10. Kalau ternyata kurang dari 10 itu udah berhenti, itu artinya error relatif yang duluan. Ya, yang duluan tidak terpenuhi. Artinya error relatif udah kurang dari error toleransi di situ. Kita cek ini. Running. Nah, oke. Oke, ternyata dari sini iterasinya masih 10 ya. Ini iterasinya 10, N-max-nya juga 10. Tapi, nah, jadi ini kita tidak tahu ini posisinya yang mana yang duluan. Untuk itu kita coba tingkatkan di sini. 15 misalkan. Ya, kita cek 15. Oh, ternyata N-max-nya masih 15. Oke. Tapi itenya di sini. Coba perhatikan bahwa iterasinya ini hanya sampai 11 saja. Ya. Ini hanya sampai 11 saja. Artinya, setelah iterasi ke-11, ternyata error relatifnya itu sudah kurang daripada error toleransi. Sudah kurang daripada error toleransi. Untuk semua. Untuk semua variable yang tidak diketahui. Yaitu X1, X2, X3, dan X4. Berapa solusinya? Solusinya di sini adalah akar ini. X-nya adalah 1, min 1, min 1. Jadi, solusinya adalah 1, min 1, min 1. Di situ. Itu adalah solusinya. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana caranya kita mau menampilkan. Ya. Ini sudah dibahas untuk setiap program. Sebetulnya, ya. Kita bisa ambil atau kita coba buatkan di sini header. Kita bikin aja header di sini. Misalkan F. F-Rin F. Daripada apa? Ya, ini garis aja dulu. Kita kasih garis aja. Apa yang akan kita tampilkan? Garis bar new length. Yang akan kita tampilkan F-Rin F. F-Rin F di sini adalah apa? Iterasi satu, ya. Satu yang akan kita tampilkan adalah iterasi. Kemudian yang keduanya adalah nilai X1. Kemudian nilai X2. Kemudian nilai X3, misalkan, ya. Kemudian maksimum relative error di sini, ya. Maksimumnya. Yang ditampilkan yang maksimum. 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 Relative error. Oke. Kalau mau semua, untuk setiap ini juga boleh dari ER, berarti variablenya. Tapi untuk yang maksimum relative error itu, kita ambilnya dari error relative. Disimpan di variable error. Error relative di situ, ya. Oke. Ini kita copy aja yang ini. Copest. Ini, ya. Ini berarti harus ada slash n juga, ya. Untuk garis barunya. Oke. Nah, ini skema metodenya udah. Berarti tinggal kita buat yang ini, ya. Ini F. Print F. Apa yang akan kita tampilkan? Di sini itu adalah tadi iterasinya. Kemudian X1 itu berasal dari X yang pertama. Ya. X yang pertama. Kemudian X yang kedua juga kita tampilkan. X2 berarti. Kemudian ada X3, ya. Karena ini yang tadi itu yang convergent itu hanya di 3, ya. Dimensinya 3 kali 3 di sini. Apa namanya? Ordo-nya. Jadi, ini cukup X1, X2, X3 saja. Kemudian sisanya untuk maksimum error itu disimpan di sini, ya. Error relative variable-nya. Oke. Kita tulis di sini. Dan cara manggilnya di F. Print F ini adalah bagaimana kita gunakan. Nah, seperti ini. Ada tanda petik. Kemudian di sini kita ambil. Iterasi itu tipenya integer saja. Jadi, %d, ya. Kemudian yang lainnya pakai float saja. %f, %f. Ini %f. Ini 3. X1, X2, X3. Terus error relative. Kita buat %f juga, deh. Di situ, ya. Oke. Nah, ini sudah dapat. Selesai di sini. Kita bisa panggil atau kasih saja di akhir. Tanda ini, ya. Di akhir kasih tanda garis lagi. Kemudian ini juga jangan lupa. Di sini kasih slash n juga untuk garis yang barunya. Oke. Kita coba running. Ini di running. Nah, jadi hasilnya seperti ini, ya. Jadi, iterasinya ini sampai 11 iterasi. Dan ini adalah solusi untuk X1 di setiap iterasi. Dan kolom kedua untuk X2 untuk setiap iterasi. Dan seterusnya. Ini tinggal geser ini saja, ya. Geser spasinya kurang pas. Kemudian ini maksimum relative error itu yang bagian terakhir ini. Nah, ini nggak kelihatan, ya. Di sini, apa namanya? 0,01,2,3,4,5,6. Jadi, pas 6 itu belum kelihatan errornya. Kita kasih saja di sini 8,8 misalkan. Jadi, nanti 8 digit di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi, ada 8 digit. 8 digit di belakang koma boleh. Ini ada digit 8, ya. Oke, atau ya. Seperti ini boleh. Nah, kelihatan nanti di sini. Ini balik lagi ke 6 digit, ya. 6 digit di belakang koma. Oke. Atau biarkan saja seperti itu. Kalau kita mau lihat. Ambilannya seperti ini. F, gitu. Kebalik, ya. Tadi itu. Sebentar. Eis. Nggak ada itunya. F-nya, ya. Sebentar. Kita lihat. Nah, ini. Oke. Di sini, kalau mau ini berarti 8,8 F. Berarti itu tadi kebalik, ya. Posisinya. Nah, jadi kalau kita running. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kondisinya di sini ada 8 digit, ya. 8 digit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kelihatan error relatifnya di sini. Maksimum relatif errornya, ya. Kelihatan dan yang lain juga bisa dilakukan seperti itu. Oke. Nah, seperti ini, ya. Cara buat untuk skema metode gaussiedel. Tapi tadi kita mau melihat ini, ya. Ini ada if. Kemudian ini kan skemanya sama aja, sebetulnya. Ini dengan ini tuh sama aja. Jadi, ini bisa diringkas sebetulnya. Ini kita ringkas aja. Kondisinya dibuat jadi 2, ya. I kurang dari G. Atau, berarti ya, I lebih besar daripada G, ya. Ini kasih or aja jadinya. Ya, kalau mau buat seperti ini, boleh juga. Ini tinggal dihapus. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Ini N untuk yang mana? Ini if N-nya ini N untuk for. Oke. Nah, ini kita lebih ringkas penulisannya. Tapi hasilnya sama di sini. Kalau kita running, ya. Dia akan sampai ke sini. Nah, ini seperti ini, ya. Ini 11 iterasi. Sama seperti tadi. Atau, kita juga bisa menggunakan operator yang ada di MATLAB, sebetulnya. Kondisi ini tuh, or ini tuh, if or ini tuh digunakan untuk apa sih? Sebetulnya, tadi kita mau meng-cover kondisi ini, ya. Kita mau meng-cover kondisi di mana penjumlahan tersebut itu dilarang untuk yang J sama dengan I. Jadi, yang J sama dengan I-nya kita keluarkan. Ya, makanya di sini dibagi menjadi dua bagian. I kurang dari J atau I lebih besar daripada J. Ya, kita lihat aja. Bisa sebetulnya di MATLAB itu ada fasilitas untuk menulis I yang tidak sama dengan J. Ya, gimana caranya? Coba perhatikan di sini. Ini kita tulis aja di sini adalah pada saat jika I-nya tidak sama dengan J. Nah, tidak sama dengan itu notasinya seperti ini. Tidak sama dengan. Nah, ini ada seperti ini. Tidak. Ini sama dengannya. Kemudian tulis J-nya. Jadi, kita bisa tulis juga seperti ini, ya. Boleh kasih kurung, boleh juga. Enggak. Kalau amannya, kasih aja kurung di sini. Nah, I-nya tidak sama dengan J, maka lakukan ini, gitu. Kalau I-nya tidak sama dengan J, lakukan ini, gitu. Nah, itu meng-cover kondisi yang ini, ya. Kondisi yang ini. Penjumlahan yang ini, ya. Oke, jadi tadi caranya bisa dipecah jadi dua. Oke, ini running dulu. Apakah berhasil? Kita coba ini running. Nah, ini juga berhasil, ya. Sebelas iterasi dan itu sama, ya. Seperti ini. Oke, nah. Ya. Ini tuh yang kalah itu siapa? Yang duluan itu adalah error. Gimana kalau iterasinya yang duluan? Misalkan iterasinya sampai 5 aja. Iterasinya sampai 5. Kita running. Nah, jadi ini kan cuma sampai 5 iterasi, ya. Ini cuma sampai 5 iterasi dan itu akarnya, 0,9, minus 1. Jadi masih ada error. Error-nya pun masih besar. 0,015. Artinya kontrol iterasi di sini berhasil juga. Ini kontrol iterasi di sini, ya. Walaupun yang tadi itu tidak ada kontrol iterasi pada saat yang ini, yang tidak diagonally dominant, itu dia akan terus running, ya. Karena nggak ada kontrol iterasi di sini, ya. Karena yang ini, yang soal pertama tadi, itu adalah soal yang divergen. Dia divergen, ya. Jadi tidak, dia akan terus-terusan running di sini, ya. Oke, kalau yang ini, yang ini kan karena dia diagonally dominant, jadi ini dia convergen. Ya, ada jaminan bahwa soal ini convergen. Oke. Dan selesai. Ini kalau kita balikin lagi jadi 15, ya. Ini menjadi hasilnya, oke, sampai 11 iterasi. Jadi baru dapat error toleransinya kurang daripada error, sorry, error relatifnya kurang daripada error toleransi. Makanya ini iterasinya nggak jalan. Nah, ini untuk alternatif tadi, ya. Kita bisa nulis I-nya tidak sama dengan J di sini. Jadi tidak perlu dipecah menjadi dua bagian, menjadi I kurang J. Gimana aksinya? I lebih besar J, gimana aksinya? Gimana? Itu ada fasilitas I tidak sama dengan J di sini. Dan itu bisa lebih mempersingkat penulisan script-nya. Oke. Nah, seperti itu, ya. Jadi solusi untuk yang ini adalah 1, min 1, min 1, ya. Tadi yang ini, ya. 1, min 1, min 1. Itu adalah solusi untuk sistem persamaan linier yang dibuat di sini. A, C, kemudian X, soalnya tupakan awalnya adalah 1, 3, 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Matematika.